Jelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76, sejumlah warga di Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi, Jawa Barat turut membantu program pemerintah dalam mempercepat vaksinasi COVID-19 ke sejumlah warganya. Tak hanya di lingkungan mereka saja, program vaksinasi juga terbuka bagi warga dari lingkungan sekitar. Demi membantu program pemerintah dalam percepatan serta melayani masyarakat yang belum tervaksin COVID-19, sejumlah warga di Jababeka, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat melakukan vaksinasi massal. Dalam vaksinasi yang dilakukan pada tahap pertama 18 Juli lalu dan dilanjutkan kemarin, sedikitnya sudah ada 260 warga yang menerima vaksinasi. Imam Suhada, salah seorang warga yang telah menjalani vaksinasi COVID-19 mengatakan, vaksinasi di lingkungannya banyak keunggulan. Selain dekat dengan rumah, juga tidak perlu mengantri sehingga dapat terhindar dari kerumunan. Sementara Ketua RW setempat menyebutkan, kegiatan vaksinasi Sinovac ini hasil kerjasama dengan pihak Polres Metro Bekasi. Lokasi vaksinnya nyaman, dekat dengan rumah. Itu alasan utama, jadi tidak perlu mengantri. Prosesnya sangat rapi, saya rasa bagus sekali. Tidak ada, semuanya sudah dipersiapkan, bahkan sebelum kita sampai ke lokasi ya. Kita dari panitia dapat nomor urut, kemudian jadi dikasih tahu juga mengenai jadwal kapan datangnya, jam berapa. Jadi sangat rapi, saya rasa. Urutan prosesnya juga, proses administrasi sangat lancar. Bagus sekali. Ya, vaksinasi ini saya rasa ini adalah solusi yang saat ini memang harus ditempuh ya, karena memang bagaimana kita tahu, kondisi pandemik ini sudah berjalan cukup lama, dan saat ini boleh dibilang vaksinasi adalah satu-satunya solusi yang bisa dalam menghadapi pandemik ini. Harapannya tentu imunitas akan bagus, kita semua sama-sama terbentuk herd immunity ya, baik secara pribadi, keluarga, maupun lingkungan, terbentuk imunitas yang baik semuanya, pada akhirnya pandemik ini bisa segera selesai. Pemberian vaksin ini kerjasama antara kami dari Jawa Residen dengan Polres Metro Bekasi. Dan alhamdulillah hubungan Polres cukup tinggi, dengan memberikan kemudahan dan support terhadap pelaksanaan vaksinasi kedua pertama dan kedua di tempat kami saat ini. Untuk nakesnya sendiri Pak? Nakes, kita menggunakan nakes mandiri, kalau untuk tenaga nakes kebetulan di tempat kami, di warga kami juga banyak tenaga nakes, mulai dari dokter juga, sehingga ada kemudahan juga untuk mendapatkan nakes membantu proses kegiatan vaksinasi ini. Vaksinnya sendiri apa Pak? Yang kita menggunakan vaksin Sinovac saat ini, alhamdulillah sudah tadi itu di vaksin kedua di 260, serta vaksinasi. Sementara itu dalam pelaksanaannya, vaksinasi menjelang hari ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-76, panitia membuat tempat vaksinasi dengan konsep dikelilingi nuansa merah putih. Hal ini dilakukan agar penyambutan HUD RI semakin meriah meski di tengah pandemi COVID-19. Dari Bekasi, Ari Ridwan, Nusantara TV melaporkan.